ketagihan bikin kuyang satu ini gampang banget tinggal diaduk tanpa oven, tanpa mixer hasilnya selalu cantik dan lembut seperti ini siapa aja bisa buat, yuk langsung aja yang pertama kita pakai 300 gram ubi ungu mau kita kukus atau boleh direbus ya teman-teman ini kita kukus hingga ubi ungunya empuk nah kalau udah empuk ini kita biarkan dulu hingga uap panasnya sedikit hilang kemudian kita haluskan, bisa dihaluskan manual, bisa pakai blender mixer ataupun chopper seperti ini ya kemudian tambahkan 21 sendok makan gula pasir, kira-kira 1 sendok makannya seperti ini, kemudian kita masukkan 700 ml santan nah ini di chopper ini mau aku masukkan dulu setengahnya aja ya ini untuk setengahnya kita simpan dulu, oh iya ini aku lagi haluskan ubinya pakai mitoshiba star chopper CH250 dari mitoshiba dengan 9 mata pisau pertama di Indonesia, mesin super kuat dengan tornado power menghaluskan berbagai bahan makanan hanya hitungan detik aja nah ini hasilnya yang udah halus dan tercampur ya teman-teman, kemudian kita pindahkan ke wadah yang lebih besar kemudian kita tambahkan 18 sendok makan tepung tapioca kira-kira seperti ini, 1 sendok makannya 10 sendok makan tepung beras untuk 1 sendok makannya seperti ini ya teman-teman tambahkan 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili cair atau bubuk lalu masukkan sisa santan yang tadi ini tinggal kita aduk hingga tercampur rata aja ya ini cukup pakai whisker nah ini adonannya udah tercampur rata selanjutnya adonannya mau aku saring boleh disaring ataupun tidak, tapi sebaiknya disaring agar tidak ada bahan kering yang menggumpal nah selanjutnya kita siapkan loyang aku pakai loyang seperti ini ya olesi dulu dengan sedikit minyak tipis-tipis aja kemudian tinggal kita tuangkan adonannya selanjutnya tinggal kita kukus panaskan dulu kukusannya kurang lebih 10 menit kalau udah panas kita masukkan loyang berisi adonan dikukus kurang lebih selama 25 menit ya nah sambil menunggu kita buat adonan putih atau adonan santannya pakai 16 sendok makan tepung beras 9 sendok makan tepung tapioca 1 sendok teh garam dan 800 ml santan untuk santannya aku pakai kekentalan sedang ya teman-teman ini kita masukkan bertahap sambil terus diaduk hingga tercampur rata nah kalau udah tercampur rata sebaiknya juga kita saring ya agar tidak ada bahan yang menggumpal nah adonan putihnya udah siap agar mudah dituangkan kita masukkan ke gelas takar seperti ini ya dan adonan ungunya udah 25 menit ya teman-teman langsung aja kita tuangkan lapisan putih atau adonan putihnya ini aku mau tuangkan setengahnya dulu ya teman-teman jadi kita tuangkan 2 tahap lalu kita kukus kurang lebih 10 menit nah setelah 10 menit kita tuangkan sisa adonan putihnya nah kalau udah ini kita kukus kembali kurang lebih 15 menit atau hingga matang dan ini udah 15 menit teman-teman hasilnya seperti ini kita keluarkan dari kukusan dan ini kita biarkan hingga benar-benar dingin dan ini udah benar-benar dingin kita keluarkan dari loyang gampang banget tinggal ditekan aja sedikit seperti ini nanti adonannya akan lepas sendiri wow cantik banget alhamdulillah hasilnya cantik banget ya teman-teman cocok banget untuk acara-acara dan momen istimewa seperti hantaran hampers, lebaran, dan lainnya untuk tekstur dan rasanya gak perlu diragukan lagi ini tuh asli lembut legit dan enak banget untuk manisnya juga pas semoga teman-teman suka sama resepnya selamat mencoba di rumah dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya